Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Seberapa banyak di antara kalian yang percaya kalau gue bilang gue bisa main game Cyberpunk 2077 di HP Android? Nggak percaya? Bisa kok. Bersama gue Bagus ini adalah cara memainkan game PC di HP Android. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa main game Cyberpunk 2077 di Android? Caranya itu cukup mudah, kalian tinggal download aplikasi Steam Link di Play Store. Terus di sini ada beberapa perangkat yang gue pakai. Pertama untuk HP-nya gue pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus. Terus juga ini ada controller Bluetooth. Ini GameSir, tapi nggak harus GameSir. Apa aja selama dia bisa disambungin ke HP laut koneksi Bluetooth. Dan ini juga sebenarnya nggak wajib sih. Kalian bisa sebenarnya memanfaatkan controller yang disambungin ke komputer atau melalui kontrol di layar HP-nya. Cuma gue nggak sarankan itu karena pengalamannya jadi kurang menyenangkan. Jujur aja, lebih baik menggunakan controller Bluetooth seperti ini. Dan ada yang murah-murah juga. Kalau setahu gue, controller Bluetooth yang 100 ribuan juga ada. Selanjutnya, terus aja kalian harus punya Game-nya terlebih dahulu di Steam Library. Jadi kalian ke Steam, beli Game-nya kalau misalkan mau main Cyberpunk 2077 ya beli Game Cyberpunk. Kalau mau Game-nya yang lain juga bisa. Nah, gimana caranya? Ini dia. Pertama-tama, saran gue sih lu sambungin dulu controller Bluetooth-nya ke Smartphone. Nah, kalau sudah tersambung, kalian masuk ke Play Store lalu cari aplikasi Steam Link dan jangan lupa di-download juga. Kalau sudah, langsung aja di-download juga di-download. Ketika pertama kali dibuka, langsung aja klik Get Started dan dia akan secara otomatis searching komputernya. Nah, pastikan komputer dan HP berada dalam satu jaringan Wafi yang sama ya. Lalu klik aja, abis itu masukin pin yang ada di smartphone ke aplikasi Steam yang ada di komputer. Kalau sudah, dia akan melakukan tes koneksi. Nah, disini gue sering banget ngalamin fail atau gagal tes network. tapi kalau misalkan di menu udah tanda checklist, artinya sudah tidak ada masalah. Dan langsung aja sebenarnya bisa. Disini, kalau sudah kalian exit dulu, lalu buka Steam Link lagi. Selanjutnya, kalian masuk ke setting yang ada logo gear-nya itu, lalu klik komputer. Abis itu, lakukan network test untuk menguji apakah kecepatan internet kalian bisa nggak jalanin fitur ini. Kalau sudah komplit ya, artinya bisa. Klik OK. Lalu pencet aja, Start Playing. Nanti tampilan yang ada di komputer akan di mirroring ke smartphone kalian. Yang tentu saja sudah dilakukan setup tadi. Nah, muncul tanda checklist kan? di bagian kanan bawah. Nah, langsung mirroring. Nah, disini gue saranin kalian masuk ke mode big picture-nya Steam, yaitu icon kotak yang di samping icon minimize, posisinya di kanan atas. Udah deh, dari sini kalian bisa navigasi berbagai macam game koleksi kalian di smartphone. Disini kita coba ya, untuk bermain Dirt Rally dan Cyberpunk. Pertama-tama, Dirt Rally dulu. Pertama-tama, Dirt Rally dulu. Nah, gimana? Bisa kan? Jadi ini sebenarnya bukan stream cloud gaming gitu sih. Bukan. Ini lebih ke arah mirroring ya. Dari yang di layar komputer ke layar HP. tapi bedanya pengendaliannya bisa dilakukan melalui koneksi bluetooth di HP. Nah, memang sih gue akui bahwa pengalamannya tidak semenyenangkan main di HP, gue nggak tahu apa yang kurang. Terus juga ini sangat berpengaruh ya. Nyaman atau tidak bermain game PC di Android ini sangat berpengaruh dari kualitas jaringan internet di rumah kalian. Kalau jaringan jelek, gambarnya bisa resolusinya terlalu kecil. Jadi, dia pecah dan patah-patah. Apalagi kalau gamenya juga cukup intensif ya kayak Cyberpunk 2077 gitu ya. Ini tuh menurut gue kurang menyenangkan sebenarnya. Tapi lumayan lah kalau misalnya kalian lagi males, duduk, mau rebahan. Itu bisa banget dimanfaatkan fitur ini. Mungkin untuk game-game juga yang lebih sederhana ya. Tidak harus Cyberpunk 2077. Asalkan semua game yang kalian punya di library Steam, ini bisa banget dipakai. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi. Kujungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax